Fafiru ila Allah, inni lakum minhu nathirun mubiin Yang sahih dan dijelaskan di berbagi buku dari Imam Ahmad Rahimahullah Ta'ala Saya akan membawakan riwayat saya bersambung kepada Imam Ahmad Rahimahullah Ta'ala Di dalam hal ini Terkait dengan urayan beliau yang disebutkan oleh Imam Al-Lalakai Rahimahullah Ta'ala Saya riwayatkan ucapan Imam Ahmad ini melalui jalur guru kami Ahli hadith di masa sekarang Ulama penyandang sanat yang tertinggi mungkin di masa kini Yaitu guru kami, Sheikh Abdullah bin Abdul Aziz bin Akhil Alhamdulillah Rahimahullah Boleh meriwayatkannya dari Abdul Haq bin Abdul Wahid Al-Hashimi Dari Ahmad bin Abdillahi Ibn Salim Al-Basri Dari Abdurrahman bin Hassan bin Muhammad bin Abdul Wahab Dari Muhammad bin Abdul Wahab Al-Najri, Sheikhul Islam Rahimahullah Ta'ala Beliau meriwayatkan dari Abdullah bin Saif Al-Furadi Dari Abu Al-Mawahib Muhammad Al-Ba'li Dari Muhammad bin Badruddin Al-Balbani Dari dua shihab Shihab Ahmad bin Ali Al-Wafai Dan shihab Ahmad bin Yunus Al-Aithai Keduanya meriwayatkan dari Shihab Ahmad bin Talun Dari Ahmad Al-Khaliq Al-Aqabiyah Dan selainnya Dari Aisyah binti Abdul Hadi Dari Zainab binti Al-Kamal Ad-Dimashkiyah Atau Al-Maqdisiyah Dari Abdul Rahman bin Maki Al-Hasib Dari Abu Al-Tahir Al-Silafi Rahimahullah Beliau berkata mengabarkan kepada saya Beliau berkata Mengabarkan kepada saya Hibatullah Ibn Hassan Al-Lalakai Ini Imam Al-Lalakai Penulis kitab Syarah usul Iktiqat Ahli Sunnah wal Jama'ah Imam Al-Lalakai Rahimahullah ta'ala berkata Akhbarana Ali bin Muhammad Ibn Abdillahi Al-Sukkari Qala haddathana Uthman bin Ali Bin Abdillahi bin Yazid Ad-Dakiki Beliau berkata Haddathana Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdul Wahab Abu Al-Ambar Beliau meriwayatkan dari Abu Ja'far Muhammad bin Sulaiman Al-Mingkari Beliau meriwayatkannya dari Abdus Ibn Malik Al-Attar Ini Abdus bin Malik Al-Attar Ini murid Imam Ahmad Yang meriwayatkan akidah ini Imam Ahmad Rahimahullah ta'ala berkata Di buku yang populer Dengan judul Usul Sunnah Buku populer di masa ini Disebut dengan nama Usul As-Sunnah Saya sengaja sebutkan Riwayat bersambung Supaya jangan ada yang datang Berkata bahwa ini Cuma dari Ustaz saja ini Ini satu dari Imam Ahmad Dan saya bisa Bawakan puluhan ucapan Para ulama salaf Sebelum Imam Ahmad Dan semasa dengannya Setelah Bukan orang-orang belakangan Yang baru lahir kemarin Dari para ulama Yang dikenal Kemurnian ilmunya Dan kebersihan pengambilan ilmu Sampai kepada Nabi SAW Alayhi wasalam Terima kasih